Satres Krim Polres Tabu, Surabaya mengungkap kasus tindak pidana judi online dengan omset hingga 1 miliar rupiah per bulannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 6 pelaku yang ditangkap terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemilik usaha judi online yakni tersangka RA, merekrut dan memperkerjakan kelima tersangka lainnya untuk melakukan penambangan chip bernama Royal Dream yang menggunakan alat bantu aplikasi bernama Jitbit. Aplikasi ini berfungsi memainkan belasan ribu akun secara otomatis perharinya. Para tersangka kemudian melakukan jual-beli chip Royal Dream secara online melalui e-commerce. Dalam sehari para tersangka dapat menambang chip Royal Dream sebanyak 500 bilion chip, sementara 1 bilion chip dijual dengan seharga 65 ribu rupiah. Diperkirakan para tersangka berhasil mendapatkan omset sebesar 900 juta hingga 1 miliar rupiah per bulannya. Tersangka RA memberi upah untuk kelima karyawannya masing-masing 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per bulannya. Dalam pengungkapan ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 35 unit monitor, 27 unit CPU hingga 2 unit telpon genggam. Para tersangka melakukan jual-beli chip Royal Dream menggunakan alat bangun aplikasi bernama chipbib yang berfungsi untuk memainkan secara otomatis. Para tersangka melakukan jual-beli chip yang dimainkan perharinya melakukan jual-beli chip yang disita oleh kami. Kemudian para tersangka melakukan jual-beli chip yang disebut saran dan menggunakan platform 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 di Ekanos. Hasil penambangan ditampung dalam 20 ID atau akun yang sudah disiarkan sebagai penambang hasil chip yang sudah ditambang secara otomatis dengan alat bangun aplikasi bernama chip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.